Assalamualaikum kembali lagi dengan channel Alhazard 30 Alhazard 30 juara kami akan membagikan video tahapan PPDB SMP Kota Bandung tahun 2017 semoga ayah ibu menjadikan referensi di tahun berikutnya jangan lupa subscribe di bawah ini ya penerimaan peserta didik baru jalur afirmasi non-RMP memiliki 4 jalur yaitu jalur prestasi dengan kuota sebesar 5% jalur inklusi dengan kuota sebesar 0,5% jalur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan kuota sebesar 4,5% dan jalur perjanjian pinjam pakai aset tanah tentara nasional Indonesia angkatan darat dengan kuota sesuai data ajuan dari kesepakatan calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi mempunyai dua syarat umum yaitu menyerahkan sertifikat kejuaraan dan mengikuti tes kompetensi penerimaan peserta didik baru jalur prestasi terdiri dari dua tahap tahap pertama adalah penilaian sertifikat yang selanjutnya akan diseleksi bila penilaian sertifikat tidak lolos seleksi maka calon peserta didik baru yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi jalur akademik bila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu cabang sertifikat kejuaraan maka hanya akan diambil satu cabang kejuaraan yang memiliki skor sertifikat paling besar tahap kedua adalah uji kompetensi dalam bidang kejuaraan sesuai sertifikat yang dinilai dari penilaian kedua tahap seleksi tersebut akan dihitung skor hasil seleksi bobot skor tahap penilaian sertifikat adalah 40% dan bobot skor tahap uji kompetensi adalah 60% sebagai contoh nisa adalah calon peserta didik baru yang mengikuti seleksi jalur prestasi nisa mempunyai prestasi sebagai berikut juara 1 O2 SN renang perorangan tingkat kecamatan dengan nilai sertifikat 100 juara 1 O2 SN renang perorangan tingkat kota dengan nilai sertifikat 150 juara 1 O2 SN renang perorangan tingkat provinsi dengan nilai sertifikat 200 dan juara 3 renang berikut tingkat kota dengan nilai sertifikat 62 setelah dijumlahkan nilai sertifikat nisa adalah 512 selanjutnya nisa mengikuti uji kompetensi renang dengan hasil penilaian sebesar 90 skor yang diperoleh nisa adalah nilai sertifikat sebesar 512 dikali bobot 40% yaitu 204,8 dijumlahkan dengan nilai uji keterampilan sebesar berbesar 90 dikali bobot 60% yaitu 54 maka total skor yang diperoleh nisa adalah 158,8 penerimaan peserta didik baru jalur akademik terbagi menjadi 2 yaitu jalur akademik dalam daerah yang diperuntukkan untuk peserta didik dari kota bandung dengan kuota minimal 20% dan jalur akademik luar daerah yang diperuntukkan untuk peserta didik yang berasal dari luar kota bandung dengan kuota maksimal 10% calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur akademik mempunyai syarat umum yaitu menyerahkan kartu peserta usbn asli menyerahkan salinan akte kelahiran menyerahkan salinan kartu tanda penduduk orang tua menyerahkan salinan kartu keluarga menunjukkan kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga asli calon peserta didik serta koordinat jarak dari rumah pendaftar ke sekolah yang dituju serta persyaratan khusus calon peserta didik baru tingkat SMP atau MTS yaitu menyerahkan fotokopi rapot yang telah dilegalisir kelas 4 semester 1 dan 2 kelas 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 semester 1 dan menunjukkan nilai rapot asli serta nilai usbn tahap pertama penerimaan peserta didik baru jalur akademik adalah mengisi formulai pendaftaran setelah data dipastikan valid maka akan dilakukan seleksi di sekolah pilihan 1 bila peserta didik lalu seleksi maka akan diterima di sekolah pilihan 1 namun bila peserta didik tidak lolos seleksi maka akan diseleksi di sekolah pilihan 2 bila di sekolah pilihan 2 tidak lolos kembali maka akan diseleksi di sekolah pilihan 3 seleksi jalur akademik dilakukan dengan penilaian skor skor terdiri dari 3 aspek yaitu jarak dari rumah ke sekolah tujuan dengan bobot 40% nilai usbn dengan bobot 30% serta nilai rapot dengan bobot 30% skor jarak rumah ke sekolah tujuan adalah sebagai berikut semakin dekat jarak rumah ke sekolah tujuan maka semakin besar puluh skornya sebagai contoh ardi mempunyai nilai sebagai berikut rata-rata rapot dengan nilai sebesar 70 nilai usbn dengan nilai sebesar 220 serta skor jarak dengan nilai sebesar 12 rata-rata rapot dikali bobot 30% adalah 21 nilai usbn dikali bobot 30% adalah 66 skor jarak dikali 40% adalah 4,8 setelah ketiga nilai ini dijumlahkan maka didapat total skor ardi sebesar 91,8 selamat menikmati selamat menikmati